Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 20 Pedang patah dan cinta patah Malam itu juga Su Yan Hang tinggal di penginapan In Lai Dia sulit tidur Saya mendengar suara seruling, segera keluar untuk melihat Alunan suara seruling itu terdengar sangat sedih Seperti mendengar ada sesuatu walaupun Su Yan Hang tidak ingat di mana tempat itu tiba-tiba dia teringat pada si Yau Sam Kong Chu Yang meniup suling di pekarangan itu memang Si Yau Sam Kong Chu Wajahnya pucat seperti baru sembuh dari sakit berat Su Yan Hang mendekatinya Si Yau Sam Kong Chu baru tersadar dan memanggil Su Heng Ternyata benar Si Yau Heng Apa kabar Si Yau Sam Kong Chu tertawa sedih? Lumayan Seharusnya Su Heng berada di Pek Hoa Chou Mengapa bisa berada di sini? Tampaknya si Su Heng tidak tahu apa yang telah terjadi Apa yang terjadi rapat di Pek Hoa Chou? Jika aku tidak salah tebak Seharusnya gurumu yang mendapat kemenangan pada saat terakhir Apakah benar? Tidak seorang pun yang merasa yakin Mengapa bisa seperti itu? Apakah terjadi sesuatu? Aku tidak tahu harus menceritakannya dari mana Di mana Sumo sekarang kau menanyakan keadaan Bok Lan Si Yau Sam Kong Chu bertambah aneh Bukankah dia bersamamu mengapa dia bisa bersamaku ini tambah aneh? Kemana dia tiba-tiba Si Yau Sam Kong Chu mencengkeram pundak Su Yan Hong Cepat beritahu padaku apa yang terjadi Tidak sulit menjelaskan hal ini Su Yan Hong menceritakan apa yang sudah terjadi selama beberapa hari ini Mengetahui Bok Lan sudah meninggalkan keluarga Lam Kiong Si Yau Sam Kong Chu terlihat tegang sekaligus terharu Setelah tahu Lam Kiong Po, Tiong Toa Sian Song Dan Kho Tsu Tai meninggal Dia terkejut Tidak disangka dalam waktu sehari dua persilat pedang terkuat meninggal Si Yau Sam Kong Chu menarik nafas Walaupun gurumu tidak suka padaku Tapi melihat ilmu silatnya aku benar-benar kagum Dari dalam hatiku Su Hu dan Si Yau Heng Sebenarnya hanya salah paham Sekarang kalau mengatakan kalau itu bukan salah paham Kepergian Bok Lan dari keluarga Lam Kiong Sedikit banyak aku yang bertanggung jawab Sebenarnya sebelum Bok Lan menikah dengan orang keluarga Lam Kiong Kalau kau punya keberanian seperti ini sekarang pun tidak akan seperti ini Si Yau Sam Kong Chu mengangguk Kata Su Yan Hang lagi Kurasa dia belum tahu setelah rapat Pek Ho A Chou Banyak hal yang sudah terjadi sekarang kemana Bok Lan Kata Si Yau Sam Kong Chu Dia terlihat sangat khawatir Dia bertanya lagi Apakah kalian percaya lutan yang membunuh dari luar terlihat seperti itu Aku hanya beberapa kali bertemu dengannya Tapi aku melihat dia bukan tipe orang seperti itu Rapat Bu Tong San pasti memiliki care untuk membereskannya Bagaimana lukamu lumayan Si Yau Sam Kong Chu tertawa kecut Terlihat kalau nasibku tidak jelek Mungkin mati pun tidak jadi Karena memiliki keberuntungan yang terus mengikutiku Oh ya Su Yan Hang tahu Kalau Si Yau Sam Kong Chu akan menghadiri pertemuan lain Waktu itu kalian meninggalkanku Aku baru tahu kalau kantong uangku tertepis hingga jatuh Aku hanya membawa uang kecil di saku Apalagi aku sudah terluka dan merasa lelah Aku benar-benar merasa kewalahan Untung aku masuk penginapan ini Apakah di penginapan ini ada temanmu? Tidak ada Bos penginapan ini adalah paman hodiah orang yang sangat baik Dia menyuruhku tinggal di kamar nyaman juga Membawa tabib yang baik untukku Apalagi makan juga obat-obatan diurus olehnya Dia menahanku terus di sini Sampai sembuh baru membolahkan Aku meninggalkan penginapan ini Dia benar-benar orang yang baik Setelah sembuh entah harus dengan care Apa aku membalas budinya Keuangan tidak menjadi masalah Hanya hutang budi ini aku tidak bisa membantu Si Yau Hang untuk membalasnya Su Heng, kalau kau menganggapku teman Jangan terus berbicara dengan Sungkan Tiba-tiba Si Yau Sem Kong Cu menarik nefas Entah di mana boklan sekarang Dia berani meninggalkan keluarga Lam Kiong Dia pasti mencarimu Kata-kata ini terucap keluar Hatinya bergerak Setelah berpamitan dengan Si Yau Sem Kong Cu Su Yan Hang tidak segera kembali ke kamarnya Dia langsung mencari bos penginapan Orang yang dipanggil Paman Ho oleh Si Yau Sem Kong Cu Pasti sudah ada umur Paman Ho berambut dan berjanggut putih Tapi tetap terlihat bersemangat Sewaktu Su Yan Hang mencarinya Dia sedang berada di kantor Sedang menghitung pembukuan Dia sangat berpengalaman Begitu melihat baju dan penampilan Su Yan Hang Dia tahu kalau tamunya ini orang kaya Begitu tahu dia adalah teman Si Yau Sem Kong Cu Kelihatan kalau dia sangat senang Cuan muda itu mengenal banyak orang Kelihatannya kalau dia bukan orang kaya Pasti orang terhormat dan Cuan ada perlu Apa aku ingin menyewa sebuah kereta Asalkan Cuan berani mengeluarkan uang Itu adalah hal yang mudah Sekarang sudah malam Untuk apa Cuan menyewa kereta kuda? Aku takut kalau keretanya tidak ada Aku ingin membawa Si Yau Sem Kong Cu pulang Supaya bisa diobati Jawab Su Yan Hang Paman Ho terpaku Kemudian berteriak Tidak bisa tidak bisa Su Yan Hang sengaja menatapnya Dengan gugup Paman Ho berkata lagi Cuan itu sedang sakit Kalau melakukan perjalanan jauh Itu tidak baik aku akan berhati-hati Dia teman baikku Meninggalkan dia di sini membuatku tidak tenang Aku akan mengurusnya Dia sudah berhutang berapa kepadamu Biar aku yang melunasinya uang Tidak menjadi masalah Sudah malam begini Mana mungkin ada kereta kuda Bukankah tadi kau mengatakan Asalkan mau mengeluarkan uang Tidak akan menjadi masalah Su Yan Hang segera mengeluarkan satu cil perak Dia memberikannya kepada Paman Ho Aku akan segera beres-beres carikan kereta kuda Setelah itu dia segera membalikan tubuh pergi Paman Ho ingin memanggilnya tapi tidak dilayani Dia seperti semut di dalam kuali terus berputar-putar Begitu melihat di luar tidak ada seorang pun Akhirnya dia keluar Sesampainya di belakang penginapan Ada sebuah kamar di tempat sepi Paman Ho melihat ke kiri dan kanan Tidak ada siapapun Dia segera mengetuk pintu kamar itu tiga kali Dari dalam terdengar suara perempuan yang bertanya Siapa aku Paman Ho tetap melihat ke kiri dan kanan Pintu kamar dibuka Seorang perempuan menjulurkan kepalanya Dia adalah Tiong Boklan Bukankah aku sudah berpesan Bila tidak ada hal penting Jangan mencari kutuan yang nona minta aku yang urus Hari ini bertemu dengan temannya Dan temannya ini akan membawa Tiong itu pulang Tiong Boklan terpaku Kau tertipu Dia segera menutup pintu dan membalikan tubuh Lalu keluar melalui jendela Di luar jendela terbentang halaman Su Yan Hang sedang berdiri di sana Dia melihat Boklan dan menggelengkan kepala Mengapa harus seperti itu Boklan segera memanggil Hau ya seharusnya kau memanggilku Su Heng Kau berada di dunia persilatan Mengapa Su Heng di sini hanya lewat Tidak disangka Sio Sam Kong Chu juga ada di sini Begitu menyebut Sio Sam Kong Chu Tiong Boklan segera melihat ke seteliling Aku sendirian mencarimu jelas Su Yan Hong Boklan menghembuskan nafas Kata Su Yan Hong Kalau Paman Ho orang baik Tidak mungkin dia menjual arak yang dicampur dengan air Karena Su Heng minum arak yang sudah dicampur air Maka jadi curiga hanya untuk lebih meyakinkan penginapan ini seperti apa Dan bos penginapannya adalah orang seperti apa Begitu masuk aku harus langsung tahu Aku merasa tidak enak hati Juga bisa melihat tapi Sio Sam Kong Chu adalah orang berpengalaman Dia tidak melihatnya Bukankah Su Heng Tiba-tiba dia teringat pada ayahnya Su Yan Hong segera menghentikan pembicaraan Di sini bukan tempat untuk bicara Apakah terjadi sesuatu pada ayah Boklan terus bertanya Su Yan Hong tidak menjawab Dia membawa Boklan ke tempat di mana peti mati diletakkan Melihat peti mati Tiong Toa Sian Seng Tiong Boklan terus menangis Sambil berjalan Su Yan Hong menceritakan apa saja yang terjadi selama beberapa hari ini Dia memang percaya Su Yan Hong tidak akan membohonginya Tapi karena semua hal terjadi terlalu tiba-tiba membuat dia sulit untuk menerima semuanya Aku benar-benar anak tidak berbakti Boklan menangis Masalah datang sangat tiba-tiba kata Su Yan Hong Boklan bicara sendiri Tidak mendengar ucapan ayah adalah hal tidak berbakti Meninggalkan keluarga Lam Kiong dianggap tidak setia Apakah ada tempat yang bisa menampungku lagi menurutku Loh Taikun adalah orang yang pengertian Kata Su Yan Hong Tidak ada gunanya Orang keluarga Lam Kiong yang lainnya tidak akan berpikir seperti itu Tapi apapun yang terjadi aku akan kembali setelah masalahku selesai Maksudmu Sio Sam Kong Chu Boklan hanya diam Tanya Su Yan Hong Apakah sepanjang jalankah selalu mengurusnya Aku tidak akan membiarkan dia mengetahuinya Untuk apa kau berbuat seperti itu Kau tahu aku tidak mungkin bersama dengannya Tapi aku tidak tega melihat dia patah hati dan sakit Sedangkan aku hanya berpangku tangan saja Apakah kau tidak terpikir setelah kau meninggalkan keluarga Lam Kiong Apapun yang kau lakukan Orang lain tetap akan mengganggap Kalau kau pergi bersama-sama Sio Sam Kong Chu Mana boleh Mereka hanya menebak sembarangan Daripada seperti itu Mengapa kau tidak mau terus terang kepada orang-orang Bahwa kalian saling mencintai Aku, Sio Sam Kong Chu terlihat tidak bersemangat karena dirimu Jika kalian berpisah begitu dia sakit Mengapa kau tidak melepaskan diri darinya Bukalah lapang dadamu Maksud Su Heng aku hanya terpikir ini Dan langsung menyampaikannya padamu Mengenai apa yang harus kau lakukan Lebih baik kau sendiri yang mengambil keputusan Tiong Boklan terdiam Tiba-tiba Su Yan Hong menoleh Mengapa Sio Heng tidak masuk Apa Boklan terkejut Pintu terbuka Sio Sam Kong Chu sambil menarik nefas Dia menatap Su Yan Hong Sebenarnya aku tidak terlalu bodoh Kau melihat aku menaruh curiga kepada bos penginapan bukan? Sio Sam Kong Chu mengangguk Dia melihat Boklan seperti orang bodoh Boklan sengaja menghindari sorot matanya dan menundukan kepala Su Yan Hong melihat mereka berdua Diam-diam keluar dan menutup pintu Lama Sio Sam Kong Chu baru membuka suara Aku harus bagaimana berterima kasih padamu Boklan menggelengkan kepala Sio Sam Kong Chu jalan ke depan dan ingin memeluk Tapi Boklan malah mundur hingga ke sudut dinding Sio Sam Kong Chu berhenti melangkah Kau sudah meninggalkan keluarga Lampiong Jadi jangan kembali ke sana Aku pasti akan mengurusmu Kita jangan sampai berpisah lagi Kau tahu itu tidak mungkin bukan Tapi sepanjang jalan kau selalu mengurusku Bukan aku tidak tega Apakah kau tega melihat kita berdua seumur hidup Hanya sedih dan susah terus menerus Kalau hal ini tidak dianggap menyedihkan dan susah Mana mungkin akan tumbuh perasaan sedih dan susah Sio Sam Kong Chu terpaku Kata Tiong Boklan lagi Selama beberapa hari ini banyak hal sudah terjadi padaku Aku pun banyak berpikir Walaupun belum bisa mengerti akan semuanya Tapi ada sedikit yang sudah ku tangkap Aku tidak peduli apapun yang orang lain katakan Karena aku tidak melakukan apa-apa Kalau begitu di antara kita Walaupun tidak bisa menjadi suami istri Tapi kita bisa menjadi teman baik-teman baik Sio Sam Kong Chu terdiam Coba kau pikir dulu Kalau kau menganggap itu tidak mungkin Aku tidak akan memaksamu Sikap Boklan terlihat sangat serius Sio Sam Kong Chu dengan tatapan bingung melihatnya Lama baru mengangguk Hari kedua pagi Sio Sam Kong Chu, Su Yan Hong, dan Tiong Boklan bersama-sama meninggalkan penginapan Inlai Boklan berjalan di sisi peti mati Tiong Toa Sian Seng Terkadang menarik nafas Su Heng, menurutmu Apakah aku tidak pantas pergi ke kunyulun pertama Sio Heng butuh orang yang mengurusnya Kedua, sekarang ini kau tidak cocok muncul di dunia persilatan Su Hu adalah orang yang pengertian Di dunia sana, beliau tidak akan marah padamu Kau sudah bisa berpikir dengan jernih Untuk apa masih harus memikirkan peraturan dan kebiasaan orang-orang Boklan mengangguk Bila ingin berbakti kepada orang tua Seharusnya ketika orang tua kita masih hidup Bila sudah meninggal Tidak bisa berbuat apa-apa lagi sewaktu guru masih hidup Bukankah kau sudah melakukan semuanya dengan baik Tanya Su Yan Hong Untuk masalah kematian guru Aku pasti akan mencari tahu dengan jelas siapa pelakunya Sampai masalah ini akhirnya menjadi terang Di belakang Ho Asan ada sebuah gubuk Bila ada kabar, kirimkanlah ke sana lebih bersemangat Sio Heng setelah bicara ini Su Yan Hong segera berlalu Melihat kereta kuda menjauh Sio Sam Kong Chu dan Tiong Boklan baru Membalikan tubuh berjalan ke arah yang berbeda Kaburnya Su Cheng Chou bukan pertama kalinya Untuk sifatnya yang satu ini Lingong tidak suka tapi juga sudah terbiasa Apalagi ada masalah yang lebih berat Itu karena kedatangan pasukan Ong So Jin secara tiba-tiba Bersamaan kedatangan Ong So Jin masih ada sebuah perintah dari Kaisar Dengan alasan ada pemberontakan di bagian selatan Dan memerintahkan Ong So Jin membawa pasukannya meredam pemberontakan Dan agar lebih mudah mengatur pasukan Kaisar memerintahkan Lingong untuk sementara mengembalikan kekuatan pasukan di tiga provinsi ini Dalam hati Lingong sangat marah tapi di luar terlihat seperti tidak terjadi apa-apa Dari luar dia melihat Ong So Jin Sepertinya dia juga tidak mengetahui pikiran Lingong Setelah membacakan perintah Kaisar Dia berkata, ini adalah perintah Kaisar Aku tahu Lingong pura-pura tidak terjadi apa-apa Negara bagian selatan sudah beberapa kali menyerang kita Melewati perbatasan Jadi keputusan ini diambil oleh Baginda karena terpaksa Harap Lingong mengerti, aku mengerti Jika Kaisar sudah mengambil keputusan seperti ini Aku pasti akan mendukung beliau Apakah Hongya setuju orang-orang kerajaan harus mementingkan negara Aku pasti akan mendukungnya Terima kasih Hongya sudah mengerti masalah ini Ini benar-benar suatu keberuntungan bagi semua rakyat Sekarang kita harus melihat kepandayanmu Ongya terlalu sungkan Ong So Jin segera berdiri Kalau begitu, kami pamit dulu Aku tidak akan mengantar Aku akan menyerahkan kekuatan pasukan di tiga provinsi Kepada Baginda Lingong masih bisa tertawa Setelah Ong So Jin menjauh Tawa Lingong baru berhenti Cukun Chow yang sedari tadi diam-diam mendengar semuanya dibalik sekat Sekarang baru keluar Lingong tertawa dingin Aku sudah menghindar hal ini sampai di Kang Lem Kau tetap saja masih mencari kerepotan dan memaksa Kau benar-benar keterlaluan jelas-jelas dia berniat mengikis kekuatan Ayah ucap Cukun Chow Itu sudah sangat jelas Ketiga provinsi ini adalah tempat di mana kekuasaanku juga tempat di mana pasukannya paling banyak Jika kekuatan ini diambil alih oleh Ong So Jin Berarti sama dengan kedua tanganku akan patah Kaisar benar-benar keterlaluan Seharusnya ayah mendengar kata-kataku dari awal Bawalah pasukan menyerang ke daerah utara Kau tahu tindakan seperti itu dicap memberontak Tapi kita melakukannya karena terpaksa Ayah selalu setia kepada kerajaan Tapi di sana hanya ada kaisar yang hanya tahu main dan minum Demi kepentingan rakyat Semua terpaksa harus dilakukan Lingong menggelengkan kepala Sudah terlambat Belum terlambat Sekarang kita mulai atur strategi Masih sempat benarkah terlihat hati Lingong mulai tergerak Tapi ada satu titik yang ayah harus tahu Demi keamanan kita harus membunuh Anlek HOU Terlebih dulu membunuh Yan Hang Lingong terkejut Dulu karena Liu Kun salah tafsir kekuatan Anlek HOU Sampai di mana Dia gagal total bila ingin membunuhnya Itu bukan hal mudah Apakah ayah lupa pada keluarga Lam Kiong benar Keluarga Lam Kiong Lingong segera tertawa Bunuh dulu Anlek HOU Singkirkan orang yang menghadang Baru menguasai negara ini Chu Kun Chow segera tahu Kalau ayahnya bermaksud seperti ini Dia merasa sangat senang Peti mati Tiong Toa Sian Seng sudah berada di Kunlun Di Kunlun ada murid yang membawa pulang kabar Dari dunia persilatan Tapi semua masih belum percaya Sampai peti mati Tiong Toa Sian Seng tiba Mereka baru percaya dan terkejut Di satu pihak karena belum ada bukti Kedua, mereka takut kepada Tuan Hong Chu Jadi kabar ini belum mereka sampaikan kepada Tuan Hong Chu Otomatis Su Yan Hong harus yang harus menyampaikannya Ini semua sudah berada dalam perkiraan Su Yan Hong Menurut sifat Tuan Hong Chu Bila dia tahu kalau Tiong Toa Sian Seng sudah terbunuh Mana mungkin dia masih akan terus berada di Kunlun San Mungkin saja dia sudah turun gunung untuk membunuh Akan menimbulkan musibah yang lebih besar lagi Kecuali kalau dia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi Gosip yang beredar di dunia persilatan belum tentu benar Sewaktu mereka siap turun gunung U Bintuk mencari tahu Su Yan Hong sudah tiba Su Yan Hong tahu dengan jelas Terhadap Su Yan Hong, Tuan Hong Chu selalu berhubungan baik Berarti Su Yan Hong adalah orang yang paling tepat menyampaikan kabar ini kepada Tuan Hong Chu Sewaktu Su Yan Hong siap-siap, murid Kunlun membawa dua pengawal istana yang datang membawakan perintah Kaisar Terhadap pengawal istana yang membawa berita cepat itu, Su Yan Hong tidak merasa aneh Yang aneh adalah ada masalah apa sehingga Kaisar mencarinya Dalam perintah Kaisar, tidak dicantumkan penjelasan Hanya menyuruh Su Yan Hong segera kembali ke ibu kota, ada hal yang harus dirundingkan Su Yan Hong tidak menanyakan hal apa hingga mencarinya Karena dia tahu seperti apa sifat Kaisar Kalau di dalam kain perintah tidak tertulis dengan jelas Pasti tidak akan diberitahu apa penyebabnya kepada kedua pengawal itu Yang pasti itu adalah hal penting Begitu bertanya, ternyata pengawal yang dikirim Kaisar mencarinya tidak hanya mereka berdua saja Kaisar mencarinya begitu buru-buru pasti ada hal penting Dia segera menyelesaikan masalah di Kun Lun San langsung kembali ke ibu kota Sebelumnya kedua pengawal itu sudah kembali terlebih dulu Tapi kedua pengawal itu berkukuh ingin pulang bersama dengannya Su Yan Hong tahu kalau ini pesan dari Kaisar Jadi dia berpesan kepada murid Kun Lun untuk menyiapkan tempat tinggal mereka Dia segera bertemu dengan Toan Hang Chu Toan Hang Chu bertapa di sebuah gua di puncak gunung Terlihat tidak ada yang istimewa Sebenarnya bertapa atau tidak bagi Toan Hang Chu tidak ada bedanya Dalam kurun waktu bertapa itu, dia tetap menerima murid-murid Kun Lun Untuk mencari tahu bagaimana mengatasi ilmu silat yang mereka rasa sulit Hanya saja semua orang tahu kalau sifatnya keras dan tidak sabaran Maka seringkali tidak mau mengganggunya Sewaktu Su Yan Hong tiba di depan gua Dia mendengar dari dalam gua keluar suara Apakah Yan Hong sudah kembali pendengaran Su Siok benar-benar hebat Su Yan Hong berjalan masuk Toan Hang Chu tertawa Dari langkah seseorang, berat atau ringannya bisa membedakan ilmu silat yang dimilikinya Murid Kun Lun yang mempunyai ilmu seperti ini Hanya kau saja Su Yan Hong sudah berdiri di depan Toan Hang Chu Toan Hang Chu duduk di tengah gua kuno itu Rambut dan janggutnya semua putih, panjang sampai kemetu kaki Dia terlihat seperti seekor binatang aneh Sinar matanya terpancar keluar Orang yang mengerti akan tahu kalau dia adalah seorang pesilat yang mempunyai tenaga dalam kuat Melihat Su Yan Hong, dia segera tertawa Bocah, tiga hari tidak bertemu Sudah berubah total Apa kabar, Du Yan Hong Su Yan Hong berlutut Tidak sebaik dirimu Umurmu masih muda tapi Nadijin dan tokmu sudah terbuka melihat bagian luar Su Yan Hong Dia sudah tahu tentang ini Hal ini benar-benar membuat Su Yan Hong kagum Kata Toan Hang Chu, aku tidak salah menilai Di antara murid-murid kun lun, kau yang paling berhasil ucapan paman guru terlalu berat Su Yan Hong terpana, dia tampak sedang memikirkan bagaimana menyampaikan kabar ini Tapi Toan Hang Chu sudah bertanya, cepat katakan, apakah telah terjadi sesuatu? Sifatnya benar-benar terburu-buru Begitu melihat ekspresi di wajah Su Yan Hong, dia segera bertanya Apakah telah terjadi sesuatu setelah rapat di Pek Hoa Chou Guru meninggal apa Toan Hang Chu mengebrak meja dan berdiri Meja terbuat dari batu itu berderak dan pecah berantakan Su Yan Hong terkejut, baru akan mengatakan sesuatu Toan Hang Chu segera bertanya, cepat beritahu padaku Siapa yang membunuh gurumu Su Yan Hong belum menjawab Toan Hang Chu segera berkata lagi, rapat pedang di Pek Hoa Chou mencapai titik tertentu Dengan kemampuan ilmu silat ke gurumu, kalau bukan karena ada yang mempunyai rencana busuk Dia tidak akan sampai terbunuh Cepat ceritakan Su Yan Hong menceritakan semuanya dari awal sampai akhir Toan Hang Chu menunggu hingga cerita habis baru membuka suara Melihat sifat gurumu, dia tidak akan membubuhkan racun pada pedang Dengan kemampuan ilmu silat kot sutai, dia lawan gurumu Kemenangan itu sudah pasti Untuk apa menggunakan kera keji seperti ini? Semua orang mengatakan seperti itu gurumu terbunuh, berarti hal ini tidak ada hubungannya dengan dia Yang patut dicurigai adalah Lutan dari Butong Pai Semua orang mengatakan seperti itu menurut pendapatmu, Lutan bukan orang seperti itu Orang penampilan biasa tahu wajah tidak tahu isi hatinya, siapa yang bisa menjaminnya Su Yan Hong terdiam Dengan aneh dia melihat Toan Hang Chu Menurutnya, sifat Toan Hang Chu sudah banyak berubah, dia lebih tenang Bertapa di tempat ini sedikit banyak pasti mempengaruhi sifat seseorang Kata Toan Hang Chu, kot sutai menghina Bu Tong Pai Membubuhkan racun di atas pedang gurumu untuk membalas dendam Itu sangat masuk akal Tapi sampai gurumu tidak tahu mengenai itu, sulit membuat orang percaya Aku yakin ini bukan idenya Mungkin rencana busuk Semua menyangkut Bu Tong Pai dan dunia persilatan Su Yan Hong mengerutkan alis Dia tidak tahu harus bagaimana memela Bu Tong Pai Toan Hang Chu berkata lagi Bu Tong dan Kun Lun selalu mempunyai hubungan seperti kakak beradik Kali ini menggunakan care seperti itu Terpaksa aku harus mendatangi Bu Tong San dan menanyakan dengan jelas kepada Lutan Kita harus menuntut Bu Tong Pai dan meminta keadilan Su Yan Hong mengerutkan alis Masalah ini menyangkut pihak sangat luas Sampai putera yang tersisa di keluarga Lam Tiong pun terbunuh Semua sudah berjanji sebulan kemudian bersama-sama pergi ke Bu Tong Pai untuk membereskannya Baik, biar margalu itu hidup satu bulan lagi Su Yan Hong menarik nafas Semua sudah terlihat sangat jelas, kecuali bisa menyerahkan Lutan dan dia mempunyai pesan sehingga bisa membuat semua orang merasa puas Kalau tidak, entah bagaimana nasib Bu Tong Pai sulit dibayangkan Su Yan Hong baru turun dari Kun Lun San sudah diawasi oleh orang keluarga Lam Kiong Kabarnya langsung disampaikan kepada Chia Soh Chiu dan Ki Yang Hang Sim Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas tindakan mereka kali ini Kelihatan sangat mudah, menggunakan merpati menyampaikan surat, menggunakan kuda memberi kabar Di antara dua hal ini sudah bisa melewati tangan 20 orang lebih Sampai di tangan Ki Yang Hang Sim dan Chia Soh Chiu sudah lima hari berlalu Ki Yang Hang Sim sangat senang Chia Soh Chiu tampak sedikit ragu Anlek HOU tidak masuk ibu kota Kalau tidak, dia akan melewati jalan ini Kita tunggu di sini agar jangan cepat lelah Kemudian secara tiba-tiba mencabut nyawanya di wajah Ki Yang Hang Sim mulai muncul kemerahan Dia semakin senang Mengapa lo taikun harus membunuh Anlek HOU? Kalau diketahui oleh orang lain nama keluarga Lam Kiong akan terjadi pengaruh besar Kekhawatiran Chia Soh Chiu bukan tidak ada alasannya Karena Su Yan Hang adalah HOU ya Demi mendapatkan obat-obatan dari Lingong Dia menyuruh kita melakukan semua ini Kita harus lakukan betul juga Chia Soh Chiu terpaksa menanggapi seperti itu Sebenarnya Margasu tidak perlu mati Itu malah disayangkan mengapa kau lupa dia dari Kunlun Semua murid dari perkumpulan terkenal dan lurus Apakah mereka ikut membunuh orang-orang keluarga Lam Kiong? Hanya dia sendiri yang tahu Apalagi dia berada di atas Kerajaan pasti sudah membuat banyak hal yang merugikan orang lain Tapi dia bukan orang seperti itu Pejabat tidak ada yang baik Chia Soh Chiu terdiam Kata Kiyang Hang Sim lagi Kerajaan membiarkannya masuk Kunlun begitu lama Jika mengatakan dia tidak ikut membunuh keluarga Lam Kiong Itu tidak mungkin betul Chia Soh Chiu akhirnya mengeluarkan aura membunuh Perkiraan Kiyang Hang Sim tidak salah Su Yan Hang dan dua pengawal melewati jalan itu Saat mereka berniat mengejar Tiba-tiba terdengar suara ribut dari belakang Ternyata sekelompok orang sedang berjalan menghampiri Dan terdengar beberapa kali tawa aneh Mereka berdua dengan cepat segera bersembunyi Tawa Wanti yang lo mudah dibedakan Asalkan pernah mendengar satu kali saja akan selalu teringat padanya Orang seperti Wanti yang lo sangat sedikit Tempat yang dia lewati selalu dikerumeni orang-orang Tapi dia sama sekali tidak peduli Apa yang dia pikirkan tidak ada seorang pun yang tahu Mungkin karena itulah dia tinggal di Sian Tokok dan berteman dengan Kera Dia berjalan tidak cepat Tangannya menarik sebuah kereta terbuat dari kayu Di atas kereta tersimpan kurungan dari kayu dan sekelilingnya ditutup dengan tikar Entah apa yang ada di dalam kurungan itu Chia Soh Chiu dan Kiyang Hang Sim bersembunyi di sudut Setelah Wanti yang lo lewat Mereka baru berani keluar Kiyang Hang Sim dengan aneh berkata Orang aneh itu kemari mau apa ya Chia Soh Chiu belum menjawab Kiyang Hang Sim sudah berkata lagi Di dalam kurungan itu pasti ada benda penting Kalau tidak dia tidak akan menarik dan membawanya berjalan Menurutmu apakah itu aku hanya tahu orang aneh itu sangat merepotkan Ilmu silatnya tinggi lebih baik jangan mendekatinya jawab Chia Soh Chiu Betul ujar Kiyang Hang Sim dia juga tidak mau mencari masalah dengan Wanti yang lo Wanti yang lo terus menarik kereta kayu itu Sesampainya di sebuah kuil tua yang ada di sisi kota Baru berhenti dan menyebabkan tikar Dia juga tertawa Apakah kau tahu sekarang kau berada di mana di dalam kurungan kayu itu terbaring seseorang Dialah Si Ho Chiu yang dibawanya dari Pek Ho A Chou Entah ide dari mana dia menggunakan care seperti ini membawa Si Ho Chiu Si Ho Chiu tidak bersemangat Dia tidak menjawab Hanya melihat Wanti yang lo dengan sepasang matanya Melihat Si Ho Chiu tidak bereaksi apa-apa Wanti yang lo berteriak lagi Apakah benar kau tidak tahu di mana ini Si Ho Chiu menjawab tanpa nafsu Tempat apapun sama saja bagiku Tidak sama Wanti yang lo menggelengkan kepala Kuil pun ada bermacam-macam Setiap kuil memiliki keistimewaan aku Hanya tahu kemanapun aku pergi Tetap akan dikurung di dalam kurangan ini Cetus Si Ho Chiu dengan dingin Wanti yang lo sangat senang Aku tidak bisa berbuat apa-apa Karena di dalam perutmu penuh dengan air jahat Kau terlalu licik kalau tidak menggunakan care ini Bagaimana bisa membawamu kembali ke siantokok Apapun yang aku katakan sama saja Bentukmu tidak mirip manusia Jadi tidak memiliki sifat manusia Kau mulai membahas sifat manusia Lagi Wanti yang lo tertawa Kalau aku tidak mempunyai sifat manusia Mana mungkin aku akan menutup kurungan ini dengan tikar Maksudku adalah timbul kekhawatiran Bila kau sampai dilihat orang Mereka akan merasa sedih Aku rasa kau khawatir Bila ada orang yang melihatku dikurung Dan akan ada yang mengadukanmu ke kantor polisi Apakah orang seperti diriku Bisa takut polisi rambut Wanti Yang lo terus melayang berterbangan Dari dulu polisi yang takut padaku Memang seperti itu Tapi orang-orang dari kantor polisi itu Tetap merepotkan Kau adalah orang yang takut dibuat repot sembarangan bicara Aku paling suka mencari kerepotan Sehalusnya kau mengatakan Kalau kau suka membuat orang lain repot Tiba-tiba Wanti yang lo tertawa Dipikir-pikir memang seperti itu Aku mengenalmu tidak hanya sebentar Aku mengetahui bagaimana sifatmu Tapi orang lain tidak bisa melihatnya Dari sini bisa diketahui Kalau kita bisa akur Dan dengan cepat menjadi teman baik Si Yau Chu melotot Dia seperti baru melihat Wanti yang lo dan bertanya Siapa yang mengajarimu berkata-kata seperti ini Apa Wanti yang lo seperti tidak mengerti Kita akan menjadi teman akrab Si Yau Chu menatap Wanti yang lo Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak Tawanya terdengar seperti disengaja Apakah tidak akan bisa tanya Wanti yang lo? Tidak Karena kau tidak tahu apa yang disebut sebagai teman siapa yang bilang Aku yang bilang Kalau kau menganggap aku adalah teman Mana mungkin memperlakukanku seperti ini Apakah kau lapar? Aku akan mencari makanan untukmu Aku tidak mau bicara lagi Si Yau Chu membalikan tubuhnya Wanti yang lo segera bergeser mencari wajah si Yau Chu Aku mengerti maksudmu Kau dikurung di dalam sini Jangan salahkan aku Kalau kau tidak kabur tadi dan mau mengikutiku kembali ke Sian Toko Mana mungkin aku akan mengurungmu seperti ini Apa baiknya tinggal di Sian Toko? Setiap hari hanya bengong di lembah Membosankan banyak kerah yang menemanimu Mengapa kau merasa bosan aku bukan kerah? Aku hanya tahu bahasa manusia Aku tidak seperti dirimu Si Yau Chu sedang berputar-putar lalu marah kepada Wanti yang lo Tapi Wanti yang lo tidak menangkap maksudnya Malah berkata Pelan-pelan kau akan mengerti Tidak sulit kok Si Yau Chu tutup mulut dan tidak mau bicara lagi Tiba-tiba Wanti yang lo bertanya Di mana Wan Fek Yang? Kau pasti tahu Setelah dia meninggalkan Sian Toko Dia pasti mencarimu bicara denganmu yang tidak tahu aturan Semua juga jadi tidak ada aturan Tidak lama kemudian Wanti yang lo baru berkata Jika margawan itu tertangkap lagi Akanku beritahu keliayanku Juga akan menyuruhnya mencicipi Seperti apa rasanya dikurung Di kurungan kayu ini Betulkan kau sendiri mengaku Kalau dikurung di sini rasanya tidak enak Aku tidak pernah mengatakan ada banyak orang Lalu aku baru membungkus kurungan ini Si Yau Chu terdiam Kata Wanti yang lo, kau benar-benar tidak tahu niat hati yang baik Seperti apa orang baik Hahaha apakah kau ingin aku melepaskanmu Tidak temani aku bermain beberapa jurus Apakah kau mau tidak Wanti yang lo malah tertawa Melihat dia tertawa Si Yau Chu menarik nafas Tidak jauh di luar dugaannya Wanti yang lo segera berkata Dengan baik-baik Kau tidak mau mendengarku Apakah harus menggunakan kekerasan Kemudian dia membuka pintu kurungan Dengan sepotong kayu tua Dia ingin mengorek kurungan itu Si Yau Chu segera berteriak Aku akan keluar Sambil membungkukan tubuhnya Si Yau Chu merangkak keluar Dan dengan malas-malasan berkata Harap memberi petunjuk Wanti yang lo tertawa Si Yau Chu Jangan kira aku lupa Kalau aku telah menotok beberapa nadimu Kalau tidak dibuka Kau tidak akan bisa mengeluarkan tenagamu Tidak perlu memakai tenaga Dalam masih bisa bertarung Itu namanya bukan bertarung Melainkan hanya bermain-main Kalau bukan main-main Namanya Apawanti yang lo tidak mengatakan apa-apa Dia segera membuka totokannya Langsung melambaikan tangan Cepat, cepat kesini Jalan darahku baru saja dibuka Tenaga dalam juga belum berputar dengan lancar Untuk apa kau buru-buru Kau banyak alasan Kedua tangan Wanti yang lo sudah terjulur keluar untuk menyerang Si Yau Chu cepat-cepat menahannya Dia tahu bagaimana sifat Wanti yang lo Sekali menyerang pasti sungguhan Kalau tidak ditahan Yang rugi adalah dia sendiri Kaki dan tangan Wanti yang lo mulai bergerak Perubahan yang terjadi sangat cepat dan rumit Di dunia persilatan mungkin tidak ada orang yang bisa menahannya Satu per satu jurus Si Yau Chu dicairkan Dia tidak sulit melayani karena sudah terbiasa Dan dia memegang perubahan jurus lama Wanti yang lo Dia tahu bagaimana mengatasi serangan Wanti yang lo Perubahan Wanti yang lo semakin rumit juga semakin cepat Gerakan kedua tangan Si Yau Chu terpaksa menjadi semakin cepat Ini pun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah Kalau tidak bisa melayani harus dipukul beberapa kali baru bisa lolos Setiap kali bertarung dengan Wanti yang lo Dia sangat berhati-hati dalam melihat perubahan-perubahannya Baru bisa mencari care memecahkan jurus Wanti yang lo Dia hanya berharap bisa menahan dan tidak dipukul Itu saja Awalnya dia mengira perubahan jurus-jurus Wanti yang lo akan ada habisnya Tapi sampai sekarang dia sadar hari ini akan terjadi hal lain Setiap kali pasti ada jurus yang baru malah semakin aneh dan rumit Yang paling sulit seperti asal-asalan dan tidak terlihat jejak Kecuali kalau kau mengikuti perubahan ini dengan cepat dan lincah seperti dia Mungkin bisa menghindari pukulan Kalau tidak, sulit untuk ditahan Kali ini pun tidak terkecuali Setelah menyerang si Yau Chu dengan cepat Jurus baru segera keluar lagi Si Yau Chu berusaha menahannya Tapi pada akhirnya dia terpukul hingga jatuh terguling di bawah Wanti yang lo sedang senang-senangnya Melihat si Yau Chu terjatuh Dia berteriak Bangun, bangun Main lagi, main lagi Tidak, aku sudah tidak kuat Usia masih begitu muda Mengapa begitu cepat tidak bisa bertahan lagi cepat Apakah kau tahu sudah berapa jurus kita lalui Apa hubungan semua ini dengan berapa jurus yang telah dilalui Si Yau Chu tahu sulit bicara dengan orang ini Dia segera mengganti topik pembicaraan Kau lupa kalau aku seharian terkurung di dalam sana Kaki dan tanganku tidak bisa bergerak bebas Peredaran darahku juga tidak lancar Bisa bertahan sampai sekarang itu adalah suatu mujizat Benarkah itu berpengaruh kalau tidak percaya Coba kau masuk ke sana Wanti yang lo tertawa Si Yau Chu, kau ingin dengan care ini menipuku Supaya aku masuk ke dalam kurungan itu Kau kira aku bodoh Si Yau Chu mengangkat bahunya Kata Wanti yang lo lagi Aku akan mempunyai care untuk membereskan hal ini Tapi sampai sekarang masih belum terpikirkan Kalau sudah terpikir, beritahu padaku Aku ingin istirahat dulu Baik, hari ini kita sampai di sini saja dulu Kembali lagi ke kurungan Bu Si Yau Chu berjalan kembali ke kurungan Baru membalikan tubuh Wanti yang lo segera menotok beberapa nadinya Kapan kau berubah jadi begitu hati-hati Lebih baik aku selalu berhati-hati Setelah Si Yau Chu masuk ke dalam kurungan kayu Wanti yang lo segera menutup kurungan dengan tikar Si Yau Chu menarik nefas Aku ingin menghirup udara segar Melihat langit pun tidak sanggup Wanti yang lo menggelengkan kepala Tempat ini memang terpencil Tetap saja bisa ada orang yang lewat Jika melihatmu berada di dalam kurungan Entah apa yang akan terjadi Ada kau yang menjagaku Siapa yang bisa mengeluarkanku dari kurungan ini Kalau aku terus menjagamu di sini Pasti tidak perlu merasa khawatir Tapi aku ingin keluar dulu Mencari makan tiba-tiba Wanti yang lo menjulurkan tangannya Menotok jalan darah bisu Si Yau Chu Si Yau Chu sama sekali tidak menyangka terjadi hal ini Dia tidak bisa menghindar lagi Wanti yang lo menepuk tangannya dan tertawa Bila ada orang yang lewat Kau tidak akan bisa berteriak Minta tolong Si Yau Chu terpaku Wanti yang lo tidak bicara apa-apa Dia bersiul aneh Bersalto keluar dari kuil Hanya sebentar sudah menghilang Si Yau Chu yang ada di dalam kurungan Hanya bisa tertawa kecut Terkurung di dalam ini bukan hal yang menyenangkan Si Yau Chu merasa kesal Di dalam kurungan dia terus berpikir Memikirkan kematian gurunya Lem Tau Sampai sekarang tidak mencapai titik terang Dia juga teringat pada Beng Cu Entah kapan baru bisa bertemu lagi dengannya Waktu itu sikap Beng Cu kepadanya berubah Hal ini membuatnya kesal Di dalam kurungan itu Dia berdiri karena merasa tidak nyaman Duduk pun tidak nyaman Sampai terdengar ada yang berjalan Dia membuka sedikit tikar yang menyelubungi kurungan untuk melihat keluar Kurungan ditaruh di depan jendela Dia melihat di luar jendela ada tiga perempuan yang sedang berjalan ke arah kuil Yang kiri dan kanan mengenakan baju ketat Perempuan yang di tengah mengenakan baju berwarna merah muda Wajahnya ditutup kain berwarna muda Hanya terlihat sepasang metu jemi Perempuan yang ada di kiri dan kanan juga menutupi wajah mereka Hanya terlihat dua mata Si Yau Chu tidak mengenali mereka Mereka adalah Chia Soh Chu dan Ki Yang Hang Sim Merasa kalau ketiga perempuan itu tidak wajar Apalagi Han Lo Set yang berada di tengah Begitu melihat sorot matanya Si Yau Chu merasa ada hawa dingin muncul dari dalam hatinya yang terdalam Dia tidak pernah melihat ada sorot metu begitu dingin dan kejam Chia Soh Chu dan Ki Yang Hang Sim membawa Han Lo Set berhenti di depan kuil Kemudian mereka berpisah ke kiri dan ke kanan lalu naik ke atas pohon Hanya tinggal Han Lo Set sendiri di bawah Han Lo Set memegang sepasang golok Si Yau Chu ikut melihat ke arah mereka berjalan Tidak lama kemudian dia melihat ada tiga orang berjalan menatangi Dari kiri dan kanan adalah dua pengawal yang mengenakan baju istana Setelah melihat mereka, jantung Si Yau Chu hampir meloncat keluar Orang itu adalah Su Yan Hang Si Yau Chu pintar, dia terus berpikir Dan mulai bisa menebak apa rencana ketiga perempuan tadi Terlihat Su Yan Hang semakin mendekat Dia ingin keluar untuk memberi top adanya Tapi tidak ada tenaga untuk menghancurkan kurungan Ingin berteriak, jalan darah bisunya sudah ditotok Su Yan Hang mulai merasakan perbedaan Han Lo Set dengan orang lain Dia juga tahu kalau Han Lo Set menghadang di tengah jalan adalah untuk menghadapi dia Tapi sampai di depan Han Lo Set, Han Lo Set tidak bereaksi apa-apa Terpaksa dia pura-pura tidak tahu dan lewat di sisi Han Lo Set Su Yan Hang tidak melihat Chia Soh Chiu dan Qi Yang Hang Sim yang bersembunyi di atas pohon Tapi Si Yau Chu melihat kepala Chia Soh Chiu, dia bersiap-siap meniup sebuah pipa berwarna hijau Si Yau Chu tidak tahu itu peluit yang menguasai Han Lo Set Dia mengira kalau itu adalah senjata rahasia yang siap ditembakkan ke arah Su Yan Hang Karena cemas, dia menjulurkan tangannya menggoyang-goyang jendela yang tua kuil Karena digoyang-goyang, jendela menjadi rusak Su Yan Hang mendengarnya bersamaan waktu peluit berbunyi Han Lo Set segera membawa goloknya, membacok punggung Su Yan Hang Su Yan Hang berbalik menoleh karena mendengar suara jendela hancur dan tepat melihat ada dua buah golok yang akan membacoknya dengan cepat dia menghindar Reaksi Su Yan Hang sangat cepat Jika bukan karena Si Yau Chu yang mengeluarkan suara sehingga membuatnya menoleh, ingin menghindar golok yang menyerangnya tetap saja akan sulit Kedua pengawal dengan cepat kembali dan melihat yang terjadi Mereka mementak, berhenti golok sudah dikeluarkan Salah satu dari mereka mementak, kau berani, kata-katanya belum selesai, sepasang golok Han Lo Set sudah menepis lagu Dengan cepat mereka melayangkan golok untuk menahan Su Yan Hang segera membentak, mundur dengan ilmu silat yang dimiliki dan pengalamannya Dia melihat kedua pengawal itu bukan lawan Han Lo Set Tepisan sepasang golok Han Lo Set itu apakah mereka bisa menerimanya? Harus dipikirkan dulu Su Yan Hang mencabut pedangnya Kedua pengawal itu tidak tahu kelihayanya Saat Su Yan Hang menyuruh mereka mundur, itu pun sudah terlambat Dua golok Han Lo Set berputar Satu golok menepis Dua pengawal tadi dibacok, benar-benar gerakannya ringkas dan bersih Walaupun Su Yan Hang sudah melihat kelihayan Han Lo Set, dia tetap saja merasa terkejut Saat ingin menyelamatkan mereka sudah tidak sempat lagi Setelah golok Han Lo Set ditarik dan dia membalikan tubuh, dia melihat Su Yan Hang Matanya terlihat sangat indah, Su Yan Hang mengakui itu Tapi dia pun merasa kalau metu itu bukan metu seorang manusia Perasaan ini pernah ada saat dia memperhatikan Han Lo Set, sekarang dia bertambah yakin Dia tidak menyerang dengan pedang Han Lo Set pun tidak menyerangnya dengan golok Secara berturut-turut membunuh dua orang, aura membunuh Han Lo Set sepertinya sudah mendingin Siapa kau? Tanya Su Yan Hang Suara peluit terdengar lagi Han Lo Set segera melayangkan golok Su Yan Hang menahan dengan pedangnya dan bertanya Siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini Han Lo Set tidak menjawab Sepasang golok terus menyerangnya Setelah menerima serangan golok beberapa kali Ilmu Tian Leong Patsut segera dikeluarkan Karena jalan darah Jin dan Toknya sudah tembus Penaga dalamnya terus mengalir keluar Tian Leong Patsut pun keluar dengan baik dan bagus Jurus golok Han Lo Set sangat mudah dan berguna Kalau tidak disambut akan mati Dia juga siap mempertaruhkan nyawa Su Yan Hang pertama kalinya bertemu dengan lawan seperti itu Tian Leong Patsut belum selesai berhasil dicairkan oleh dua golok Han Lo Set Han Lo Set terus maju menyerang Serangan sepasang goloknya, arahnya selalu berada di luar dugaan Su Yan Hang Hingga terpaksa mundur Ilmu meringankan tubuhnya yang hebat pun tidak ada waktu digunakan Mundur dan mundur Sampai di belakangnya dinding kuil Su Yan Hang sadar kalau mundur ke sini akan menjadi jalan kematiannya Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi Dua golok Han Lo Set berputar Su Yan Hang merasa ada tenaga kuat yang datang Tangan kanannya bergetar, kelima jarinya sudah tergetar Pedang tidak bisa dipegang lagi dan terlepas hingga terbang ke langit Sewaktu meloncat ke atas ingin mengejar pedangnya Golok Han Lo Set sedang membacoknya Terlihat kalau Su Yan Hang akan terluka karena sepasang golok ini Tiba-tiba puluhan buah pir datang Dua buah pir memukul golok Han Lo Set Yang lainnya memukul tubuh Han Lo Set Sepasang golok Han Lo Set terbentur ke pinggir tapi segera berputar kembali Golok terus menepis Puluhan pir yang memukul tubuhnya ditepis hingga terbang Dan bersamaan waktu terdengar tawai aneh terdengar Wan Tiang Lo seperti turun dari langit Sambil menggigit pir, dia menyuruh Su Yan Hang pergi Lo Chiampo E Su Yan Hang merasa aneh dengan kemunculan Wan Tiang Lo di sini Gadis kecil ini miliku Wan Tiang Lo melempar pir yang ada di tangannya Di sini tidak ada hal yang harus kau bantu lagi Kan dia kata-kata Su Yan Hang belum selesai Wan Tiang Lo sudah melayangkan tangan Siapa dia? Tidak menjadi masalah Yang penting ilmu silatnya bagus Su Yan Hang tertawa kecut Wan Tiang Lo segera berkata kepada Han Lo Set Gadis kecil, ilmu silatmu sangat bagus Han Lo Set tidak bersuara Dia melihat Wan Tiang Lo, matanya memancarkan aura membunuh Begitu Wan Tiang Lo melihat matanya, dia segera mengerutkan alis Aura membunuh yang sangat kuat Dia berkata lagi, bila kau ingin membunuhan Lek Hao Kau harus membunuh Wan Tiang Lo dulu Sepasang golok Han Lo Set segera membacok Wan Tiang Lo tertawa terbahak-bahak Dia bersalto di antara sepasang golok itu Terlihat sangat merendahkan, tapi hanya sebentar karena jurus golok Han Lo Set semakin padat Itu diluar dugaannya Ingin mengayunkan sepasang golok dengan begitu kencang harus mempunyai tenaga dalam yang cukup Han Lo Set tidak hanya mempunyai tenaga dalam yang cukup malah seperti tidak ada habis-habisnya Setelah beberapa kali bertarung, Wan Tiang Lo terpaksa mundur Setelah beberapa kali mundur, kedua tangan Wan Tiang Lo sudah tidak bisa berahan lagi Dia dengan cepat mengambil dahan pohon yang ada di sisi untuk menahan golok Potongan kayu itu hanya sebentar saja sudah ditepis menjadi beberapa bagian Kedua tangan Wan Tiang Lo masing-masing memegang sepotong dahan untuk bertahan sambil menghindar Terlihat kerepotan tapi dia terus berteriak, seru Seru sudah lama dia tidak pernah dipaksa oleh seseorang hingga kerepotan Dia merasa dipermalukan Chia Soh Chiu melihat semua itu Diam-diam dia berteriak, celaka dia tahu kalau Wan Tiang Lo mempunyai tenaga dalam yang kuat Dan Han Lo Set hanya mengandalkan obat-obatan Bila reaksi obatnya hilang, akibatnya tidak akan terbayangkan Dia segera meniup peluit menyuruh Han Lo Set meninggalkan tempat Han Lo Set berlari keluar Kau mau ke mana? teriak Wan Tiang Lo Aku belum puas Han Lo Set seperti tidak mendengar teriakannya Dia terus berlari, Wan Tiang Lo terus mengejarnya dan tertawa Sulit mendapatkan lawan seperti dirimu Aku akan menangkapmu dan ku bawa pulang ke Sianto Kok Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri Mereka berlari sejauh 20 depa Su Yan Hang baru tersadar Sewaktu dia mengejar terdengar dari arah kuil suara lagi Dia merasa aneh langsung mengambil pedang yang tergeletak di bawah dan berjalan ke dalam kuil Suara itu terdengar karena si Yau Chu melihat Su Yan Hang akan pergi dari sana Dengan cepat dia mengambil sebuah kayu memukul kurungan Su Yan Hang masuk ke dalam kuil Melihat ada kurungan kayu, dia merasa aneh Setelah membuka tutup tikarnya, dia melihat yang terkurung di dalam sana adalah si Yau Chu Dia bertambah terkejut Si Yau Chu? Mengapa kau bisa berada di sini? Siapa yang mengurungmu di dalam kurungan ini? Si Yau Chu menunjuk jalan darah bisunya Su Yan Hang segera mengerti dan membuka totok nadi bicaranya Ha oh iya Oh, tidak Su Heng Si Yau Chu menghembuskan nafas lega Ada apa denganmu selain orang aneh itu? Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Si Yau Chu berteriak Nanti kita baru bicara Sekarang lebih baik kita tinggalkan tempat ini secepat mungkin Bila orang aneh itu kembali Kita akan repot Su Yan Hang dengan cepat membuka rantai yang mengunci kurungan kayu Si Yau Chu segera keluar dari sana Tapi dia terhuyung-huyung hampir terjatuh Ada apa denganmu Su Yan Hang memapahnya? Orang aneh itu menotokku jadi tenagaku tidak bisa dikerahkan Kalau tidak, mana mungkin kurungan kayu seperti ini bisa mengurungku dengan mudah Tempat-tempat mana yang ditotok kuanti yang lo Si Yau Chu menunjuk tempatnya Setelah nadi dibuka Si Yau Chu segera menarik Su Yan Hang meninggalkan kuil Terima kasih telah menonton!